Kantin merupakan salah satu fasilitas umum yang dapat digunakan sebagai tempat berkumpul sambil menikmati makan siang. Kantin umum ditemukan di banyak tempat-tempat umum, salah satunya kampus atau tempat perkulian. Salah satu kantin yang ramai pengunjung di IPB adalah Kantin Sabta Dharma. Akan tetapi, seringkali meja di Kantin Sabta ditinggalkan dalam keadaan berserakan sampah bekas makanan, sehingga mengganggu kenyamanan orang-orang yang akan makan selanjutnya. Salta Dharma adalah kontep pelayanan di rumah makan atau di restoran di mana pelanggannya melayani dirinya sendiri, dimulai dari memasang makanan hingga mengambil makanan. Kita juga diharuskan untuk membereskan sisa makanan dan sisa peralatan makanan kita sendiri. Jangan lupa ya, dipisahkan antara sampah plastik dan sampah makanan. Hai teman-teman, jadi hari ini aku mau nyamperin nih teman-teman kita yang lagi makan di Kantin Sabta. Kita cari tahu apakah mereka tahu tentang self-service, ikutin ya. Hai, selamat siap teman-teman. Kenalan dong, aku Nada. Aku Rekha. Rekha, kamu siapa? Oh iya. Aku Nada. Jadi disini aku sebenarnya pengen nanya, di kalian lagi makan kan ya? Iya. Ya udah pada mau habis nih. Tahu gak sih kalau Kantin Sabta itu punya self-service? Belum tahu ya? Jadi Kantin Sabta itu punya sistem self-service. Jadi harusnya kalau teman-teman habis makan, piring bekas makanan itu bisa langsung ditaruh di situ. Jadi ada beberapa tempat buat naruh piring bekas makan sama sampah. Terus kalau ada sampahnya juga bisa dipisahin. Ada sampah plastik sama sampah ketas, kayak gitu. Jadi aku cuma mau ngingetin aja sih, jadi abis ini jangan tinggal abis ini ya. Oke, oke, oke. Terima kasih ya. Terima kasih banyak, kak. Sama-sama, ya daaah. Sub indo by broth3rmax